selamat menikmati menawal jamaah mengatakan sholat Musa tak usah kau risaukan tapi yang belum bertato jangan buat tatu ini orang waktu muda dulu tatunya udah kobra setelah tua kena diabetes kurus jadi cacing pita dulu waktu masuk tegak berotak gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut gambar burung menyambar begitu kurus keriput burung puyuh mendukat ular sudah lah dia jual dia sudah tobat di ejek orang bapak bertatu kan sholat bapak tidak sah menangis tadi udah lah lisut keriput gak sah tenang saudaramu sholat Musa tak usah kau risaukan masalah tatu itu ustaz ada tatu gulu dulu waktu sekolah tapi tatunya tidak permanen sebelum merangkat sekolah ambil sepidol rano karno ustaz jujur saya pernah sholat sambil mabuk kira-kira diterima apa tidak jangan kamu sholat ketika sedang mabuk ada dulu zaman kejadian zaman nabi orang sholat sedang mabuk ada ketika sedang mabuk dia sholat makanya jangan sholat ketika sedang mabuk sholatmu tidak sah saran orang yang sholat balik dan berakal orang yang mabuk akalnya hilang itulah mengapa Allah haramkan narkoba karena menghilangkan akal kalau sudah kau kena rusak error gila mati ustaz saya pernah mencuri tapi hasil curian saya saya sedekahkan ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood saya baru tahu nih pak karutan ternyata Robin Hood berada disini keluarga binaan rutan saleba kita tidak bisa mencuci dengan air kencing ibu lagi ngapain bawa nyuci nyuci kain pakai air apa air kencing tidak bisa makanya berutuk airnya harus air suci mensuci untuk pakai air kelapa air tebuk tidak bisa air hujan air mata air air sungai air laut tidak bisa duit hasil mencuri duit hasil korupsi duit hasil nepotisme duit hasil riba diberikan sedekah tidak diterima Allah dibawa ke makkah apa kata malaikat kau tak dapat haji mabur karena kau merangkat dengan uang hasil curian hasil riba hasil narkoba hasil merampok hasil merampas Islam mengajarkan bersih awalnya bersih tengahnya bersih ujungnya saya ditahan sudah 3 bulan akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya ingat dulu adinda saudara ku waktu kau nikah disuruh pak ku baca sirot kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah suhir dan batin atau menyakiti fisiknya lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talaksa itu kepadanya maka jatuhlah talaksa coba tengok kalau dia melapor ternyata begitu kau telpon assalamualaikum adinda aku kan sudah 3 bulan tidak kasih nafkah kau mau lapor gak abang seumur hidupkan kenanti hanya istri solehat jadi roma pula beruntung kalian saudara-saudaraku karena dulu kalian baik kepada istri kalian sekarang dia tidak menonton abang walaupun bumi hancur langit hancur aku kan tetap menantimu disini akan menantimu dia tetap menunggu kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menantimu coba kalau dulu bapak orangnya sombong orangnya marah-marah orangnya ngamuk-ngamuk saja kita ini laki-laki sekarang iya gagah perkasa tapi sampai saatnya nanti kita lemah kita sakit yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? dia maaf makannya bang lalu kita hari kemarau makan makannya dulu si makannya yang pernah melukai perasaannya yang pernah menyakiti hatinya maka tak ada salahnya meminta maaf maaf nanti kalau dia datang ambil bunga minta izin sama Pak Kalapas minta bunga setangkai datangnya please forgive me ustaz saya ditahan bolehkah dalam ibadah sehari-hari misalnya solat kita gabungkan pendapat empat mazhab jangan menggabungkan empat mazhab itu nanti cenderung pada tata bu'ruhos main-main mazhab pokoknya saya berbeda pada mazhab syafi'i saja walaupun dulu waktu kuliah di Maroko saya pakai mazhab guru-guru kami mazhabnya Maliki Indonesia syafi'i Maroko Maliki beda mazhab Maliki Pak Ustaz mazhab syafi'i kalau utuh air satu dua tiga nanti air itu teringat satu dua tiga mazhab Maliki mazhab syafi'i kalau Maliki tak puasakan tangan semua mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga satu kali usap dan ketika bersentuhan kulit mazhab syafi'i batal selesai utuh saya salaman dengan ibu kabar ibu kena ujung batal kalau Maliki enggak kalau bersahwat batal kalau enggak bersahwat enggak batal pas ada acara nikah selamat ya barakallahu lakuma kena ujung habis itu dia salat Allahuakbar lo MT kok enggak utuh enggak batal aku kan enggak ada syafwat pointinnya jelek enggak bersahwat tapi saya tidak main-main mazhab walaupun saya tahu mazhab Maliki saya tetap istiqomah pakai mazhab syafi'i karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab bismillah mazhab syafi'i jahat bismillah kira-kira-kira-kira-kira-kira alhamdulillahi rabbil alamin mazhab hambali bismillah nyesir bismillah alhamdulillahi rabbil alamin salat subuh mazhab syafi'i pakai kuner salami Allah huriman hamidah Allahumma dina fi man hadain wa afina fi man afain mazhab Maliki kunernya sebelum luku walam yakullahu kufuan ahad tapi saya tak main-main mazhab subuh tadi saya jadi imam di Jambi saya pakai mazhab syafi'i salami Allah huriman hamidah tapi bagi saudaraku yang dari Ormas Muhammadiyah Muhammadiyah mentarjikan mazhab hambali silahkan tidak pakai kuner jangan kelahir gara-gara ini dulu antara MU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam subuh pakai kuner kata MU kata Muhammadiyah tidak pakai kuner alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama tidak solat subuh sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati